Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Merapi Fleischer disini Oke langsung saja kali ini saya kedatangan Sony ya Sony dengan ini Apa ya Sony Distri mungkin ya AU ini saya bukan penggemar Sony jadi nggak begitu familiar dengan seri-seri atau tipe Sony Sony kayaknya ada yang dokumu juga ya ini Sony AU Oke ini keluhannya gambar pola buka gembok anda jadi ini tidak tahu ya yang memiliki lupa dengan kata sandi pin layar pola kunci itu sama kalau sudah seperti ini ya mau nggak mau harus di flash pola salah Oh ya seperti itu ya dan enaknya Sony itu kalau kita flash tanpa menggunakan box sudah bisa ya jadi dulu itu Sony saya menggunakan box ini se Sony Ericsson LG ini box lama dan sekarang sudah tanpa menggunakan box pun sudah bisa ya ini handphonenya sudah bisa kita flash tanpa ribet ribet syaratnya cuma koneksi internet aja jadi kita wajib untuk memiliki koneksi internet dan Sony PC suite apa ya itu Sony tool companion atau apa nanti saya akan coba nanti saya akan coba praktekan gitu aja ya jadi untuk membuka pola membuka sandi Sony itu tinggal kita flash dengan catatan nanti akan terjebak FRB ya factory reset protect jadi ini selanjutnya kita akan coba flashing menggunakan PC companion atau Sony tool PC suite ya dari Sony langsung intinya kita wajib untuk Hai koneksi internet kita matikan dulu handphonenya Hai daya mati Ayo kita siapkan PC Sony companion dan kabel data disertai koneksi yang jadi inti itu ya lanjut ke PC Oke kita gunakan Sony Sony Xperia kompanienya kompanien ya ini yang saya maksud untuk flash tool 64 ini juga bisa tapi ini harus download rom sendiri ya sedangkan ini tinggal kita koneksikan dia sudah download timbir dengan sendirinya ini PC suite dari Sony kita coba hubungkan ya nanti stepnya kita klik software repair jadi kita klik software repair dari Xperia kompanien kita checklist my device cannot be detected or started ini bukan jam pintar ya kita klik next kita pilih Xperia handphone atau tablet yang lain tidak usah tergantung yang mau dikerjakan ini saya mengerjakan handphone berarti kita klik handphone terus kita klik next lanjutkan sebagai peringatan ya nanti kita disuruh untuk memasukkan akun Google atau email terjebak frp seperti itulah ya kita klik ya kita lanjutkan walaupun ini saya kira usernya tidak tahu ini jadi kita disuruh untuk flashing intinya menghapus polat nanti kalau terjebak frp ya mau gimana lagi kita libas sekalian kita tunggu ini nanti ada perintah ya tergantung kecepatan ya tergantung koneksi juga kita sudah matikan handphonenya tekan dan tahan volume bawah dan tetap menekan disertai kabel USB kita hubungkan oke kita tekan volume bawah kita tahan ya kita tekan dan kita tahan kita koneksikan kabel USB ke PC kita tunggu apakah terdeteksi ya seperti ini ya ada tanda seru di dalam segitiga jadi nanti semuanya terhabus seperti itu saya klik lanjutkan ya saya menyetujui saya mengetahui kalau nanti datanya hilang seperti itu kita klik next Xperia software repair jadi nanti akan diperbarui di vimper ini ya tanpa kita download secara otomatis dia sudah mengetahui untuk vimpernya seperti itu jangan putuskan Xperia saat ini seperti itu ya ini peringatan kita klik next biarkan proses berjalannya proses tergantung koneksi teman-teman kita tunggu a few moments later ya ada keterangan menunggu finish instalasinya ini membutuhkan waktu agak lama ini ternyata lama ya untuk flashingnya paling enggak sekitar lima menitan jadi tetap kita tunggu a few moments later oke ada keterangan Xperia software repair jadi sudah bisa diputuskan ya sudah bisa diputuskan ini software repair complete successfully sudah bisa diputuskan dan disuruh untuk menghidupkan ya untuk catatan saat penghidupan pertama ini membutuhkan waktu yang agak lama seperti itu ya jadi kita putuskan terus kita klik selesai ya ini selesai kita tutup pakai Xperia companion ini kita tutup tutup layar oke kita hidupkan ya sudah ada logo Sony ya kita bantu pakai charger karena ini katanya loadingnya lama jadi kita coba charger aja oke ternyata lama banget ya sampai 8 menit lebih jadi ini saya percepat ini ternyata huruf kanji jadi bisa sudah dipastikan memang kalau Sony itu seperti ini ya bukan pakai ayah Hai seringnya distri mungkin ya saya bukan hai eh Hai tidak begitu paham Sony itu produknya Hai bandeling sama apa aja ini pakai AU itu terus gimana ini bahasanya bisa kita pilih bahasa Indonesia ternyata kita klik Oke ini mainnya apakah enggak ke rahasia ya kita pilih bahasa Indonesia masukkan kartu SIM kita lewati Hai ya beneran ini lewati masih bayang ya ini berarti bisa dipastikan terjebak factory reset protect jadi ya Hai setelah ini kita akan coba untuk bobol FRP nya ini tetap tidak bisa kita lewati gitu Hai lalu seperti apa untuk pembongkaran FRP nya agak ribet ya Sony itu kita jadikan ke part selanjutnya aja setelah ini jadi kita matikan untuk flashing nya seperti tadi kita gunakan Sony PC companion tadi ya dan hal hasil memang terjebak factory reset protect kita matikan lanjut ke video tutorial selanjutnya kemudian